Intro Nasib Ketua MK Anwar Usman dan Hakim MK lainnya soal dugaan pelanggaran etik tinggal hitungan jam. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bayangkara Raya Jakarta Prof. Juanda memprediksi Ketua MK Anwar Usman bakal menerima sanksi etik berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi etik, Majelis Kehormatan MK juga diharapkan bisa memberi rekomendasi untuk mengoreksi ulang putusan 90 soal syarat Capres-Cawapres. Maka saya memprediksi ya kemungkinan besar bahwa ada salah seorang hakimnya adalah dinyatakan pelanggaran kode etik berat. Diberhentikan dengan tidak hormat? Dan diberhentikan dan harus dan wajib. Nah kalau begitu pelanggaran tidak hormat saya pikir legitimasi moral dari putusan nomor 90 itu sudah tidak ada lagi roh daripada hukum itu adalah keadilan sudah tercabut dan saya kira ini jelas cacat matril dan cacat formil. Demi untuk keadilan tidak ada masalah misalnya merekomendasi, ada kata-kata merekomendasi bahwa ini adalah diperiksa ulang misalnya. Saya kira itu yang kita minta ada terobosan gitu walaupun tidak keluar dari secara substansi putusan MK itu di bidang etik. Karena terbukti etik maka ada rekomendasi untuk diperiksa ulang. Sementara salah satu hakim konstitusi di tahun 2015 Idewa Gede Palguna menyebut usai putusan majelis kehormatan MK pengujian ulang terhadap putusan 90 dimungkinkan dilakukan hakim MK meski hanya diikuti tujuh hakim. Majelis kehormatan tidak bisa memang memasuki ranah putusan MK, tetapi itu bisa menjadi alasan kalau misalnya hendak dilakukan pengujian ulang terhadap norma pasal 169 huruf Q undang-undang pemilu berdasarkan alasan konstitusional baru yang disebutkan dalam pasal 60 undang-undang MK dan tampaknya itu sudah ada yang mengajukan. Pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya berpendapat bahwa tidak diperlukan pemeriksaan persidangan lagi sudah cukup berdasarkan pasal 54 hakim bisa langsung untuk mengumumkan nanti jadwal putusan gitu loh. Bisa cepat sebenarnya, bisa cepat. Menurut hukum acara korum persidangan maupun korum pengambilan keputusan itu harus 9 dalam keadaan luar biasa tidak boleh kurang dari 7. Di pundak moralitas dan integritas majelis kehormatan MK lah kini publik menaruh harapan besar. Putusan Majelis Kehormatan MK jadi pertaruhan mengembalikan marwah MK yang akan dicatat dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Ya, dibahu para Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi nantinya akan ditentukan moralitas dan juga integritas dari sidang yang bergulir selama ini sidang dugaan pelanggaran etik dari hakim konstitusi yang hari ini putusannya atau sore hari ini akan dibacakan oleh Majelis Kehormatan MK Nah, kemudian sudah bersiap di sana jurnalis Kompas TV dari Tifal Solesa Tifal, apakah semua pelapor hari ini turut menghadiri sidang pembacaan putusan, Tifal? Sudah ada pelapor yang hadir ke gedung utama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan agenda memenuhi undangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mendengar putusan atas hasil dari sidang dugaan pelanggaran kode etik dari hakim konstitusi di MK Republik Indonesia tadi salah satunya adalah Alam Syah Alam Syah Hanafiah bersama dengan rekannya begitu ikut mendampingi tadi beberapa saat sebelum saya melaporkan informasi ini kepada Anda, Maidop tadi saya konfirmasi bahwa ia membenarkan bahwa ia diundang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mendengar langsung hasil putusan dari MK-MK dan dijadwalkan benar berlangsung pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat tadi saya sudah melihat bahwa Alam Syah Hanafiah sudah berada di ruang tunggu tinggal menunggu lagi pihak-pihak lain yang juga diundang oleh Sekretariat Majelis Kehormatan untuk ikut serta dalam agenda mendengarkan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tadi lewat keterangan awal yang disampaikan oleh Ketua Sekretariat MK-MK Fajar Laksono menyampaikan kepada saya pagi tadi bahwa nanti ada forum untuk mendengarkan sidang ini tidak terbatas pada sidang tatap muka tapi juga diberi kesempatan untuk pihak-pihak pelapor untuk mengikuti proses sidang secara daring begitu melalui zoom yang sudah disiapkan oleh pihak Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang juga akan menarik perhatian adalah sejauh mana dari Majelis Kehormatan ini akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang dilaporkan dan ini bakal berlangsung kurang dari satu jam dari sekarang kurang dari satu jam nanti semua matakan tertuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menunggu dari hasil putusan soal pelanggaran etik Hakim Konstitusi Terima kasih Jurnalis Kompas TV Tifal Soalisa melaporkan langsung dari gedung MKI Jakarta